Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengundang perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian Darby Nansution meminta agar kenaikan kursus dolar pada saat ini tidak berbandingkan dengan situasi saat 20 tahun silam. Menegaskan secara fundamental Indonesia masih kuat. Lagi-lagi mata uang rupiah melemah terhadap dolar hingga hari ini kursus rupiah berada di angka 15.012 rupiah. Menangkapi hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian Darby Nansution meminta agar kenaikan kursus dolar pada saat ini tidak berbandingkan dengan situasi saat 20 tahun silam. Darby menegaskan secara fundamental Indonesia masih kuat. Hanya kelemahan ekonomi bangsa terdapat pada transaksi berjalan yang mengalami visi 3 persen dibandingkan defisit pada tahun 2011 sebanyak 4,2 persen. 14.000 sekarang dan 14.000 20 tahun lalu. 20 tahun lalu itu berangkatnya dari 2.800 naik ke 14.000. Sekarang dari 13.000 naik ke 14.000 bulan tahun 2014, dari 12.000 naik ke 14.000 juga ya kan? Jadi maksud saya cara membandingkan juga ya itu dijelaskan lah ini nggak sama kenaikan dari 13.000 ke 14.000 sekian dengan dari 2.800.000. Saya herani, masih kita fundamental ekonominya masih oke, kuat, satu-satunya kelemahan kita hanya transaksi berjalannya defisit. Defisitnya berapa? 3 persen. Masih lebih kecil dari tahun 2014 yang 4,2 persen. Masih lebih kecil dari apa namanya, dari Brazil, dari Turki, dari Argentina.